Ini berapa lama dirawat sampean ini? Sama, ini dulu masih saddling Dua ribu berapa ya, dua ribu dua puluh kali ya Saddling masih kecil-kecil mas Ini, dia tanamnya apa mbak? Ini, dulu kan saya pakai areng tau mas, areng full ternyata Mbak Indri ini ngajar di SMK Kelautan ya Seneng anggrek sekarang? Seneng, malah yang repot suami terkadang Lah kenapa? Ya kalau misalnya patah, bukan deh Aku masih mau klik nih, masa aku sih saya pulang gitu Jadi ribut ya Ngomong aja sama suami Pilih aku atau anggrek Wah, ternyata itu suaminya Ini dimakan kicot ini Ini dimakan kicot ini? Kicot sih, coklat, utgepek Kok tau? Kok tau, karena kalau saya pas malam nongkrong gabut Malam, itu kan ini untuk refreshing kan Malam, saya sentry ternyata Kicot yang makan Asli ya? Asli Sampai enggak memfitnah kicot ya? Enggak Halo, sahabat-sahabat semuanya Salam sehat, salam ras untuk kita semua Nah, ini masih di kota Yogyakarta Ini kita silaturahim ke Pecinta tanaman hias Sekaligus follower Taman Buspita ini Nah, ini namanya Mbak Indri Assalamualaikum Mbak Indri Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini rumahnya nih ya Ini asli sekali nih sahabat-sahabat ya Dan ternyata juga ini Wah, sudah sering komentar di Youtube Taman Buspita ini ya Sehat Mbak Indri? Alhamdulillahirrahmanirrahim Wah, gimana rasanya Taman Buspita datang ke sini nih? Wah, kayak ketibaan apa? Surga ingin surga datang ke sini karena sudah lama memimpikan mau kesini begitu ya, ternyata terkabul ya saya terima kasih ini sudah diizinkan ya untuk silaturahim dan dikasih pacitan apa tadi namanya Adrem Adrem Sanden ini harus bawa Anu ini sahabat-sahabat yang ke Yogyakarta harus bawa oleh-oleh dari Jogja Sandrem Adrem oh Adrem Adrem panas ini Mbak Indri, ini dari kapan nih ngikutin Taman Puspita ini? sejak lama mas lamanya sama Diponegoro lama mana? wah yoo meskipun baru kemarin tapi lamanya di hati udah tak lama sekali terus apa kritik sarannya ini untuk Taman Puspita ini? kritik sarannya gak ada adanya cuman bagus bagus ya bermanfaat ya? sangat sangat bermanfaat nah terus ini katanya ini judulnya ini Trisno Marang Anggrek kenapa kok sebenarnya Anggrek ini? apa ya mas ya Anggrek bunganya cantik siadamatinnya terus filosofi Anggrek itu bertahan berusaha bertahan hidup berusaha bertahan hidup? meskipun saya itu orang yang gak gak pinter ngerawat tapi karena si Anggrek berusaha untuk hidup ya alhamdulillah ada berapa yang berjuang hidup dan menghasilkan muayang cantik wow sampai ini cocok nih jadi tenaga pengajarin ya FQP ini ya sampai ada? enggak enggak ya? enggak apa? apa ya? wah main mau ngesot mas aku ini yang di halaman rumah ini apa ini? apa ya? Anggrek bulan ya? iya Amabilis Amabilis iya dong yang mana Amabilis? eh Amabilis Amabilis sih apa? Palenopsis wah aku jadi gagal paham toh goro-goro jendengan wah sakin bahagia aku ini banyak sekali ini ya koleksinya ini tertata rapi nih sahabat-sahabat ini di samping rumah ini ini sudah berapa lama dirawat Mbak Indri ini? kapan ya mas? dari 2019 2019? pandemi itu loh oh jadi ada tetangga lewat iklam ya jadi ya mulai seneng sebenarnya sudah lama Mbak saya itu kan pecinta anggrek sebenarnya cuman ya dulu belum begitu menyukai tapi karena pemberian itu diberikan ke saya eh 8 pot kok mati semua oh oh kan terus saya ke penjual anggrek ternyata kok anggreknya mahal harganya ada perasaan getun getun ke apa ya getun itu menyesal ya wah ternyata kok saya gak bisa merawat pemberian kakak saya terus itu saya kemudian mulai belilah untuk tombol tombol ketun saya gitu tombol kecewa ya tombol kecewa saya karena saya sudah mengecewakan kakak ya sampai sekarang sampai sekarang ini ini dirawat ya 3 tahun ini kurang lebih paling ini iya iya juga hijau-hijau ini pangkainya bisa 3 begini dikasih salep-salep enggak dikasih pupuk-pupuk apa enggak saya cuman gandasil cuman gandasil aja ya gandasil iya yang D atau yang B ini daun semua yang daun ya oh termasuk wongkeset mas wongkeset itu males ya males ya wah ini ini mau berbunga ya tapi nyari matahari iya dan ini kondisinya hujan ini sahabat-sahabat ini ya wah saya ini disediakan payung sama Mbak Indri ini ya wah ini pot-potnya ini ya potnya dari itu Boss Agra itu oh jadi Mbak Indri ini temennya Mbak Rita iya Rita bukan Sugiyarto Rita Sukamti iya Rita Sukamti iya saya ini bingung ini ya kondisi sekarang hujan ini iya kalau Mbak Indri kesini kan kasihan ini enggak papa enggak papa enggak papa waduh ini Insya Allah aman Insya Allah aman ya demi Tawan Puskitain ya iyalah kapal lagi kesini ya wah terima kasih banyak ya Mbak enggak tapi sampein disana aja lah Mbak enggak papa iya disana enggak papa iya ini berapa lama dirawat sampean ini yang dipot-potin semua ini semua masih settling 2000 berapa ya 2020 kali ya settling masih kecil-kecil mas ini enggak di tempatnya Mbak Maseto oh kecil-kecil bener-bener kecil-kecil saya rawat ada sebagian yang mati ada sebagian yang masih bertahan hidup berarti 3 tahun segini besar ya iya termasuk lambat mungkin ini iya nih bunganya ini iya gak tau ID-nya apa iya iya gak tau media tanamnya apa Mbak ini dulu kan saya pakai areng Thomas areng bull ternyata ya itu karena areng bull terus mungkin asem iya teorinya kayak gini saya opot tak tali pakai kayu biar dia enggak terlalu medianya terlalu banyak 3 tahun segitu tinggi kalau yang ini dirawat kapan sebelah ini sama ini 9 sama ini termasuk pemberian kakak yang masih hidup sedling juga dulu ngasihnya iya yuk enggak sih udah agak remaja agak remaja ya 2019 apa namanya ini Mbak ala udah tau kan super bin kan ini super bin ya iya wah saya ini tak tanya beneran saya ini oh wah ngerikan ini lebih ponok dari saya wah hehehe saya takut salah soalnya Mbak ini panting murung kan yang itu kok apa sendiri yuk hmm selereng iya 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 gak supur lah gak supur enggak menurut saya lau gak bisa ngerawat lah gak bisa ngerawat kok nih ya sahabat-sahabat nih rapi sekali ini dikasih topi dikasih topi dikasih topi sama Mbak Indri jadi ini di samping rumah ini suaminya ini kebetulan juga seorang eh teknisi ya teknisi Oppo loh saya salah denger berarti tadi teknisi bukan tukang batu tukang batu tukang batu nih ya wah wih ternyata rapi sekali penataannya ini ya nih koleksinya kenapa kok ditempel-tempel Mbak karena itu tadi mengurangi apa ya memang mas busuk akar busuk akar iya ini kan saudaranya dia itu banyak yang mati karena busuk akar ternyata setelah saya tempel itu ya Alhamdulillah malah seneng dia ya karena kan katanya itu kalau agret itu pada dasarnya dia nempel kan nempel tapi ya tapi ada juga yang masih saya taruh di pot di pot kecil itu ini apa ini Mbak apa ya ini kok ya jenis seler ini redberry 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 wih 3 tangkai ya dia ya iya karena full kena sinar toh ini dari jam medianya iya cuman itu areng sama pinus ya enggak enggak geler geler wih wah ini americana iya americana iya americana americana belum pernah ngembang itu dari Mbak Rita cuma yang lunas terus tapi ya enggak papa tapi subur tapi ya alhamdulillah batangnya dia enggak kisut geler tuh ya ini enggak kena air hujan daunnya juga hijau cahaya kurang yang di pot ini pertumbuhannya gimana yang di pot ini yang pot ini meskipun di pot tapi kan dia nempel di kayu oh ini enggak di enggak di anu ya enggak ditanam menem ya ini karena pengalaman busu akar tadi saya terus ini dari bu Sri konten yang jenengan bu Sri Sopo ya Lampung kali ya bu Sri Lampung siapa ya itu kan di tali pakai kayu kayak gini saya dari jenengan ilmunya terimakasih terimakasih dari bu Sri terimakasih sudah berapa tahun yang lalu oh 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 nih ya ini yang bu sampai belakang sini ya oke lah ini kenapa kok enggak dikasih rumah-rumahan belah sini katanya bagus full sun full rain katanya kan nah tapi kotor enggak nih mas suratak namanya ini bukan hotel mbak apa iya oh ini yang diikat-ikat begini ya iya wah jadi ini tiga tahun ya tiga tahun tiap bulan berarti beli anggrek dulu mah iya sekarang sekarang berada di ongkos mas kelelar hehehe kalah sama minyak ya hehehe 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 senengnya yang apa? koleksi apa? semua seneng semua seneng semua seneng tapi yang sering berbunga kan dendro dendro iya jadi saya lebih banyak dendro tapi semuanya seneng semua seneng dan pengalamannya mbak Indri ini iya dia lebih seneng ditempel ya iya iya ini cantik dulu ini kan macam-macam warnanya maksud saya kalau bisa macam ngembang warna-warni kan cantik gitu ini kok saya lihat kok nggak ada keritingannya sih mbak? keritingan ada masih imut itu di sana barat gitu seler nih oh ini apa ini ID-nya ini oh iya mas itu lho pangan picot ini belum ini dimakan picot ini oh ini dimakan picot ini kok tau kok tau karena kalau saya pas malem nongkrong gabut malem itu kan ini untuk refreshing kan malem saya sentry ternyata kicot yang makan asli ya asli sampai nggak memfitnah kicot ya enggak enggak memang dia yang penjahatnya itu dia oh dia kan cari makan mbak iya iya sih iya sih iya pagi-pagi nge cuman yuk kasihan terus mati terus mati ya iya wah jadi kicot tolong jangan makan ya iya tapi saya juga nggak semprot sih kasihan juga enggak juga enggak ini ganda silnya gimana sampean mopoknya mopoknya saya 5 liter berapa tuh 1 jinjir 5 liter itu paling 1 puncuk sindok kecil itu 1 puncuk sindok teh oh nggak ada gram-gramannya ya cuma kira-kira cuma kira-kira aja nggak berani kalau banyak-banyak nanti nggak bosone jerman lanas bosone jerman lanas yang keriting tadi masih imut ini ini keritingan ini mas keritingan kecuali yang ini keriting jeler ini keritingan ini ini keriting-keriting biar nyorek hanya murah wong 75 masih imut-imut gitu wah apa ID nya apa yoh loh masa beli anggrek nggak tahu ID nya oh lali ya mas anu dibuang enggak ada juga ini masih oh masih silik-silik banget silangan-silangan apa ya nggak tahu ini Mbak Rita itu bose ini keriting ini ini keriting ini berapa lama dirawat sama ini 2000 berapa hampir 2 tahun hampir 2 tahun ya oke hampir 2 tahun sebenarnya ternyata lebih bagus kalau langsung kena sinar matahari kenapa kenapa ya apa ya mas kayak lebih cepat pertumbuhannya terus kalau ngembang itu ya cepat ngembang sering ngembang gitu loh cuman ini memang belum karena masih lah kenapa kok ditaruh di belakang rumah sini kok nggak digabungin di sana Mbak nggak muat nggak muat nggak muat ya iya anginnya berarti nggak kena ini kurang bagus bagus yang di sana ini semuanya pakai kayu ini ya oke kenapa nggak digantung kayak teman-teman yang lainnya ini dulu pernah tak gantung eh tapi sama suami ini ngribut-ngributi dipindah gitu oh udah digantung-gantung akhirnya yuk nggak ada yang tak gantung itu ada tapi nggak banyak nggak banyak ya suami seneng anggrek sekarang seneng malah yang repot suami terkadang lah kenapa ya kalau misalnya patah aku nggak ada aku sih aku sih saya pula gitu jadi ribut ya iya ngomong aja sama suami gimana pilih aku atau anggrek gitu wah ternyata itu suaminya wah mas awas mas nabrak wah suaminya denger gak apa-apa wah ya cuman itu belakang kotor tapi tempatnya lah kok nggak nggak anu nggak di sekeliling ini kok nggak dibuat anu rumah-rumahan mau doanya ya mas saya baru ngerayu mbak saya yang pertama oh gitu cari subsidi iya ayo dia dibikin taman saya bilang gitu kan emang rumah sumbok ini kan rumah tabon wah pendopo kan ini apa ini mbak pendopo kan rumah lama ini ya iya kena gempa hancur kan rumah dulu kan besar rumah sumbok bapak saya besar terus kena gempa hancur 2006 ya yang masih utuh ini pendoponya ini oh pendopo kenapa-napa ini kenapa-napa kan atas pakai kayu nge jadi nggak robo terus dibangun lah belakangnya belakangnya diperkecil nge dan ini lahannya masih luas ini ya pengen saya yang gue jalanan anggrek lah gitu pengen saya mau doanya amin biar robal alamin nanti terus habis ini kan kan biasanya nih biasanya biasanya habis hobi kena virus beli punya tempat terus jualan amin tapi kayaknya nggak berani deh mas lah kenapa ah kenapa jual itu itu rapenaan saya ini hahaha aku mah rugi terus hahaha hahaha saingannya nanti banyak lagi itu masalahnya itu juga gue seneng-seneng wai gue seneng-seneng ya ini ya iya oh jadi buat hiburan oke kan mbak Indri kan ngajar terus ngerawatnya kapan sewas hahaha woi ini nutup gudang uang ini nutup gudang uang eh gimana mbak nah ini kan sampe sibuk ngerawatnya kapan ini kalo sempet jujur saya itu keset keset itu males kalo sempet sabtu minggu kalo nggak ya paling cuman disiram 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 aja sebenernya saya kasihan sama anak-anakku ini kasihan karena mbak ini sudah nggak perhatian seperti dulu lagi karena nganggepnya kaya anakku oh oh merasa bersalah merasa bersalah ya tapi yuk ya bener paling satu menganiaya berarti sama ini oh iya jolim sebenernya saya jolim soul adab hahaha oh ini ada apa ini katlea ya katlea ini judulnya grama grama tapi nggak ngerti gramanya bu bu bos itu belum pernah berbunga ya yuk lah masih kecil tau gue mas hmm ini doritis ya doritis ini mas sudah pernah berbunga jenak-kenak doritis ya apa saat ini kendalanya ngerawat anggrek ini mbak males Mbak Henny Mbak Hendri jenaknya apa mas hahaha saya ini saking banyaknya ngobrol ini jadi nama perempuan itu banyak banget ini di kepala saya ini hahaha mohon maaf ya minal izin nolfa izin mohon maaf lahir ada batin ya gimana mbak Indri apa wah pertanyaannya apa lagi tadi wah kendalanya toh kendalanya males cuman males iya terus tau terus tau mas cuman yuk yuk pengen pengen anu lagi mupuk lagi sebenernya insya Allah lah nanti liburan bergelut lagi dengan mereka wah pupuknya seminggu sekali juga belum tentu belum tentu sebulan sekali belum tentu belum tentu sekarang mah belum tentu awal-awal dulu senen kemis ya oke dan informasi lah ini ya sambil iklan ini ya iya iklan ini mbak Indri ini ngajar di SMK Kelautan ya iya wah ini alumni-alumni SMK Kelautan Sanden Bantul iya cuman ada di Jogja ya Bantul cuman satu-satunya oh Bantul cuman satu-satunya ya iya banyak dari luar DI ya banyak Bengkulu Lampung Kalimantan Sulawesi ada oh karena yang minat kan tidak semua kan terlalu SMK itu kan peminatan nah itu jadi ngajarnya nih guru-guru ini ya jadi murid-muridnya juga banyak ini ya murid-murid anggreknya ini ya oh jadi anggrek murah apa mahal mbak Indri? eh karena cinta ya enggak begitu mahal enggak begitu mahal ya karena cinta yang namanya cinta kan butuh perjuangan dan butuh pembuktian toh wah walaupun belum PMS ya oh 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 enggak saya wakili dia sama pemerintah ini ya Pak pemerintah tolong gak dijadidaikan ya amin guru P3K amin 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 gitu oh apalagi ini ya saya itu grogi nih sama follower Taman Puspita ini ya gitu karena pasti sudah tahu pertanyaan saya gitu ya ya kritik saran enggak ada enggak ada sip sip ya ya bermanfaat alhamdulillah alhamdulillah saya praktekan sendiri praktekan sendiri ya tapi ya prakteknya apa kok gak mopo kok prakteknya pokok prakteknya pokok sama ini gak mopo gak apa ya 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 cuman caranya ya dan ini tidak ada apa namanya naungan naungan-naungan ya hujan tetap hujan panas ternaungi pohon-pohonan iya dan halamannya ini cukup luas ini semoga ke depan jualan ya amin wah amin iya ini apa tips untuk sahabat yang masih baru pemula pemula baru kenal nih anggrek ini iya apa tipsnya dari mbak Indri tipsnya jangan patah semangat tetap mencintai anggrek karena diam-diam anggrek juga mencintai kita dengan menumbuhkan bunga-bunga cantiknya kalau kita sering komunikasi sama mereka insya Allah mereka juga akan memberikan apa ya keindahan buat kita udah itu aja apa lagi iya 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 jadi ya ini pengalamannya mbak Indri merawat anggrek di samping rumah ini ya ini bisa nambah obat gabut kalau pas lagi capek ngajar kalau pas lagi santai ya ini jadi ada saya juga terima kasih sama beliau ini mbak Rita ini ya yang sudah ngajak ngasih google map kesini karena saya kemarin kesasar sama google map asli oh gitu saya ditaruh di tengah sawah ternyata tidak ada anggreknya berarti kita memang syirik percaya sama google map oh iya sehat-sehat ya mbak Indri amin semoga sehat susah selalu amin grand house nya cepat terlaksana amin tercapai ter apa ya ah gak tau lah jadi itu sahabat-sahabat semuanya pengalaman dari saddling ini ya wuh sudah besar dari mbak Indri semoga bermanfaat sehat susah selalu untuk kita bersama dan salam